Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15-21 Kemudian pergilah orang-orang farisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa satu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-29 Sekaligus kita merayakan Minggu Misi Injil pada minggu ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 15-21 Tantangan bagi setiap orang yang mau memperjuangkan kebenaran Adalah tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai kebenaran Orang-orang yang tidak menyukai kebenaran Akan melakukan pelbagai upaya Untuk menghambat orang-orang yang berkomitmen pada kebenaran Dan inilah yang kadang membuat sebagian orang kemudian tidak bisa bertahan Dalam membela, menghidupi, serta mewartakan kebenaran Takut akan mendapat ancaman yang datang pada dirinya Sehingga orang tidak peduli dan mencari aman Dalam pesan Minggu Misi tahun ini Paus Franciscus mengangkat tema Ini Aku, Putuslah Aku Yang bersumber dari kitab disayabab 6 ayat 8 Meskipun situasi sulit karena pandemi Melanjutkan karya perutusan Sebagai jati diri murid Kristus Haruslah terus berjalan Yesus seribuan tahun lalu Memberikan teladan bagi kita Dalam menghadapi situasi sulit Seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini Yesus dihambat oleh orang-orang Farisi Dan juga para pengikut Herodes Mereka selalu berusaha untuk menyalahkannya Dan membunuhnya Tetapi Yesus tidak gentar Ini menjadi inspirasi bagi kita Ini Aku, Putuslah Aku Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Serta orang-orang Herodes Adalah otoritas tempat Yang tidak mendapat dukungan populer di Galilea Mereka telah bersepakat untuk membunuh Yesus Mengapa mereka mau membunuh Yesus? Kebenaran yang dibawa oleh Yesus Menjadi ancaman bagi mereka Atas perintah para imam dan para penatua Orang-orang Farisi dan Herodian ingin tahu Apakah Yesus mendukung atau melawan mereka Mereka sengaja mengajukan pertanyaan Dengan penuh kedengkian Apakah diperbolehkan membayar pajak Kepada Kaisar atau tidak Dengan kedok kesetiaan kepada hukum Allah Mereka mencari alasan untuk menuduh Yesus Jika Yesus mengatakan Kamu harus bayar pajak Maka mereka akan menuduh Yesus sebagai sahabat orang-orang Romawi Jika Yesus mengatakan Jangan membayar pajak Maka Yesus berhadapan dengan penguasa Roma Yesus tahu pikiran licik mereka dan kemunafikan mereka Karena itu Yesus langsung berkata kepada mereka Tujukan kepada saya mata uang itu Dan bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar Lalu Yesus mengatakan kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang menjadi hak Kaisar Dan berikanlah kepada Allah Apa yang menjadi hak Allah Sebenarnya mereka sudah menggunakan uang Kaisar Untuk membeli dan menjual Bahkan untuk memberikan persembahan di baik Allah Mereka sudah mengakui kewenangan Kaisar Oleh karena itu pertanyaan mereka Sebenarnya hanya untuk mencobai dan mencoba Yesus Kemunafikan orang-orang warisi dan Herodian Membutakan mata mereka Saudara dan saudari Yesus tetap melanjutkan perjalanan ke Jerusalem Untuk menuntaskan perutusannya Meskipun badai penderitaan akan menerjangnya Dan Yesus hari ini di minggu misi Mengajak kita untuk meneruskan perjalanan misi itu Kita hendaknya menjawab Ini aku utuslah aku Semoga kita semua menyadari Bahwa jati diri kita sebagai murid-murid Kristus adalah Untuk melanjutkan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita meneruskan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Sabda Allah adalah kebenaran di tengah-tengah dunia ini Kita mencintainya Kita mencintainya Sampai jumpa di tengah-tengah dunia ini Sampai jumpa di tengah-tengah dunia ini